Dan pada kesempatan kali ini, kami semua segenap bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbela sungkawa atas gugurnya Aib Tu Sofyan yang menjadi korban aksi terorisme di Mapolsek, Astana Anyar, Kota Bandung. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Ketabahannya diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Yakin percayalah bahwasannya Almarhum Aib Tu Sofyan mati syahid. Mati dalam kondisi yang terbaik. Beliau gugur sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baiknya kematian di bawah kolong langit ini adalah gugur karena berjuang melawan terorisme. Jadi Nabi SAW sendiri telah menegaskan jihad terbesar adalah jihad melawan khawarij. Jihad melawan radikalisme terorisme dan kematian syahid tertinggi. Bukan perang melawan kafir Quraish. Tapi jihad tertinggi adalah melawan kelompok radikal terorisme atau kaum khawarij. Jadi kita doakan semoga Aib Tu Sofyan, Allah angkat derajatnya, dimuliakan seluruh keturunannya. Semoga keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tetapkanlah kami semua sebagai mujahid yang berjuang mencegah, menanggulangi, dan memberantas terorisme. Sesuai dengan perintahmu dan perintah kekasihmu. Maka apabila teroris itu sudah keluar, maka perangilah mereka. Ya Allah, kejahatan terorisme ini telah memakan banyak sekali korban. Kekasihmu telah bersabda. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur melawan terorisme. Oleh karena itu, ya Allah, tetapkanlah para pejuang yang gugur. Para korban yang wafat sebagai suhadat dan pahlawan. Telah gugur. Telah gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air, jaya sakti. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap, ya Allah. Zat yang telah membolak-balikkan hati. Kekasihmu telah bersabda. Kulubuhum kazuburil hadid. Hati teroris itu sangat keras sekali. Keras bagikan baja. Oleh karena itu, ya Allah, kami cuma bisa berdoa. Kami hanya berikhtiar semampu kami. Engkau lah yang membolak-balikkan hati. Berikan mereka hidayah, ya Allah. Agar mereka sadar dari perbuatan dan pembahamannya. Ya Allah yang maha kuasa. Berikan kami daya upaya. Berikan kami kekuatan yang maksimal. Untuk memberantas terorisme. Dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. La hawla wa la quwata illa billahi la'ni al-azim. Ya Allah, malam ini. Kami membuka musyawarah kerja nasional. FKPT. BNPT RI. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhubah. Jadilah berkumpul kami di sini, ya Allah. Sebagai perkumpulan yang dirahmati pun cinta, kasih dan kedamaian. Dan setelah ini kami berpisah, ya Allah. Peliharalah kami dari permusuhan, kebencian, dan kedengkian. Demi jayanya NKRI. Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Beuh, serem. Nabi gak pernah berkhutbah, bersabda sekasar ini. Nyebut anjing, loh. Nerjemahnya aja gak enak. Kalau orang Jawa dialusin lah. Kiri-kiri nerokok. Lebih alusnya lagi apa? Segawon-segawon nerokok. Nabi sebutkan anjing-anjing neraka. Siapa mereka? Orang yang bertopengkan agama tapi ingin merusak negara. Orang yang bertopengkan agama tapi membunuh orang lain. Orang yang bertopengkan agama menghalalkan darah orang lain. Kilabun nar, kilabun nar. Lalu Nabi bersabda, Syarukotsela tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah langit ini adalah mati sebagai teroris. Jadi teroris itu bukan mati sahit, mati sangit. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati, gugur perang melawan teroris.